Dirjen Pendidikan Vokasi menggelar gebiar pendidikan vokasi untuk merealisasikan program link and supermatch antara lembaga dengan industri dan dunia kerja. Sementara pemerintah kota Bandung berinovasi dengan meluncurkan program gesit atau gerakan sertifikasi rumah ibadah. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendik Budristek menggelar gebiar pendidikan vokasi untuk merealisasikan program link and supermatch antara lembaga pendidikan vokasi dengan industri dan dunia kerja. Gebiar pendidikan vokasi berlangsung di Balai Pancaniti, Kampus BBPP MPV, BMTI, Jalan Pesantren, Cibabat, Kota Cimahi, Kamis Pagi. Kegiatan yang meliputi simposium pendidikan vokasi, peluncuran produk galeri kejuruan, dan simulator kapal dan manajemen hemat energi, bertujuan agar lulusan perguruan tinggi dan SMK se-Indonesia siap bekerja di perusahaan dan industri dan dunia kerja. Kendala ada, kendala ada. Tetapi semakin ke sini, itu semakin kendalanya semakin lebih. Kita bisa dicangkan. Karena kendalanya sebenarnya lebih kekomunikasi, nanti mau bisa mendapatkan. Jadi saya tahu. Itu dikekomunikasi. Makanya kami sekarang merilis kebijakan link and plus itu 8 plus i. Tidak cuma link and plus doang. Kalau link and plus doang, takutnya itu diartikan cuma ada namanya mobil, foto-foto masuk lora, habis itu sudah. Belum, tapi masih permulaan dari link and plus. Makanya tadi ada kendala, betul ada kendala. Tak kenal maka tak sayang. Nah melalui program inilah tugas kita sebagai hukuran kawasan ini. Jadi juga mensosialisasi, mendorong kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam itu. Salah seorang peserta yang merupakan siswa SMK merasakan manfaat dari kegiatan ini, terutama bisa menambah wawasan tentang teknologi. Ada pameran seperti ini, jadi kita tuh bisa tahu gitu. Alat-alat yang sekarang berkembang di dunia industri itu kayak gimana gitu Pak. Banyak kan, misalkan alat ini Pak gitu. Jadi bisa berguna buat pembelajaran sekolah juga gitu Pak. Selain kerjasama dengan industri, gebiar pendidikan fokasi menyelenggarakan training dan pemagangan industri bagi ribuan guru dan kepala SMK. Pemerintah kota Bandung kembali berinovasi dengan meluncurkan program gesit atau gerakan sertifikasi rumah ibadah kami siang di Pendopo kota Bandung. Program ini untuk memfasilitasi agar bangunan tempat ibadah mempunyai kekuatan hukum serta terhindar dari terjadinya gugatan sengketa tanah. Dari 2.996 tempat ibadah di kota Bandung, baru 66 persen yang sudah bersertifikat atau sertifikat wakaf. Program ini tadi adalah program pelaksanaan tufoksi, tufoksi pemerintah, yaitu menghadirkan rasa aman dan nyaman. Programnya, khususnya aman dan nyaman di dalam, beribadah mereka. Karena kalau mereka misalnya mau ibadah di sebuah tempat ibadah, kemudian status tanah tempat ibadah itu ya, ternyata misalnya bermasalah, kan jadi terganggu. Tahun ini target 500, tahun depan sisanya. Kalau sekarang yang sisanya 300, mau berbondong-bondong ke saya juga siap. Jadi ingin kita sukseskan, kota Bandung menjadi salah satu kota yang masjidnya sudah tersertifikat. Ini jadi suksesori di Jawa Barat. Semua tempat ibadah, gereja juga tadi kan, pihara, kelenteng. Pengurusan sertifikat ini tidak dipungut biaya alias gratis, dan semua pembiayaan diambil dari APBD kota Bandung. Diharapkan dengan telah tersertifikasinya rumah ibadah akan memberikan rasa aman dan tenang kepada para jumaah dalam menjalankan ibadah. Selain itu juga adanya jaminan kepemilikan yang sah akan terhindar dari gugatan maupun sengketa tanah. Tim Liputan Transmedia